Sapi jenis Brahman dengan bobot seberat 846 kg asal Pasaman Barat ini tiba di Nagarima Lampah, kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, pada Senin Siang. Sapi kurban tersebut merupakan sumbangan Presiden Jokowi Dodo untuk kurban tahun ini dan diberikan kepada warga terdampak gempa bumi di Nagarima Lampah. Harizal Kadis Pertanakan Pasaman menyebutkan usai disembeli, daging kurban ini akan dibagikan kepada sebanyak 300 kepala keluarga di Nagarima Lampah, yang merupakan lokasi terparah dampak gempa bumi yang terjadi pada bulan Februari yang lalu. Untuk seharbi kurban mantu-mantuan Pak Persiden ini akan kita salurkan di kecamatan Tigo Nagari, khususnya Melampah kursi terbanyak, karena kemarin yang banyak dapat bencana ini, Keterima Musibah ini dari Nagari Melampah. Jadi atas kesempatan sepakatan bersama kemarin, bahwa penyeluruhan daging ini yang terbanyak itu untuk Nagari Melampah, kemudian Nagari Latak Pajang dan Nagari Kijain, di suma kesepakatan masyarakat. Sehingga seluruh masyarakat di selatan Tigo Nagari yang kemarin kena ketimpang musibah, merasakan sapi bantuan korban Pak Presiden ini. Jadi kita salurkan kepada yang berhak ketemuan terkena musibah, ini sudah didaptak dan didata oleh masyarakat Pak Wali Nagari, ini juga disadurkan oleh Pak Wali Nagari di bawah penyeluruhan di Pak Jaman. Sementara itu kehadiran sapi korban Presiden Jokowi ini disambut bahagia oleh masyarakat di Nagari Melampah. Kami dari masyarakat Melampah mengucapkan terima kasih banyak terhadap Pak Jokowi yang telah memperhatikan warga Melampah yang telah mendapat musibah gempa, yaitu sekitar 4 bulan yang lalu. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Jokowi. Semoga diterima oleh Allah SWT dan diberi pahala yang sebesar-besarnya terhadap Pak Jokowi. Dan bisa juga bermanfaat bagi kami daging yang telah dikorbakan oleh Pak Jokowi terhadap masyarakat Melampah sekitarnya. Pelaksanaan pemotongan sapi korban Presiden Jokowi Dodo berlangsung aman dan lancar. Penintia akan membagikan daging kepada warga di Kecamatan Tigonagari yang telah didata oleh pihak Kecamatan.